Dan memirsa kita kembali terhubung dengan Eko Suryono untuk mengetahui kondisi terkini kekeringan yang melanda banyu wangi. Selamat pagi Eko. Selamat pagi TV. Eko, apa alternatif masyarakat atau petani di sana melihat persawahan lahan-persawahan mereka kering di musim? Saat ini petani tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi kekeringan lahannya. Hanya saja untuk kebutuhan air bersih, pemerintah daerah melalui badan penanggulangan bencana daerah telah mengirimkan bantuan air bersih secara prudik ke beberapa desa yang mengalami kekeringan. Ya Eko, lalu bagaimana apakah sudah ada bantuan air dari pemerintah untuk suplai air di banyu wangi ini? Hingga kemarin, selain dari pemerintah daerah, juga dari kelompok masyarakat juga sudah memberikan bantuan air bersih ke lima desa, khususnya yang ada di wilayah Kedamatan Mongsorujo, demikian gede. Untuk hasil pertanian, lalu bagaimana yang ada di sana? Apakah petani membiarkan saja lahan mereka atau memanen seadanya apa yang sudah tumbuh? Ya, mereka terpaksa membiarkan lahan mereka, selain memang kesulitan air untuk mengairi lahan-lahan tersebut, harga capi menurut petani setempat juga sangat rendah. Sehingga bagi mereka, ketika harus memanen, berarti mengeluarkan biaya tambah. Sebenarnya di Mongsorujo, itu penyebab dari kesulitan air yang dialami oleh masyarakat di lima desa di Kedamatan Mongsorujo. Ini karena ada kerusakan pipa, kemudian kerusakan tandot, dan ada kerusakan mesin sumur bor. Namun, sejak kemarin, pemerintah daerah telah melakukan upaya pembendaan-pembendaan yang harus dilakukan terkait dengan kerusakan-kerusakan tersebut. Baik, terima kasih Eko atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Semoga perbaikan sudah bisa cepat dilakukan dan bisa segera diselesaikan.